Pemisah masih bareng saya DK dalam DK Show, dan tadi saya sudah ajak Anda untuk nengok ke garasi pada saat break tadi. Gimana, ada mobil yang sudah masuk kategori kuno atau klasik nggak? Kalau ada, jangan dibuang. Ternyata bisa jadi alat investasi. Mau tahu seperti apa, kita masih ngobrol dengan Pak Asman, dan tadi Pak Asman saya udah janji. Jadi, ada tamu istimewa. Jadi, beliau ini adalah Ketua Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia, atau PPMKI. Bukan partai ya? Tapi saya nggak tahu kalau nanti jadi partai mobil klasik. Langsung saja kita panggil, Roni Arifudin. Selamat datang Pak Roni, apa kabar? Sehat Pak? Ini ada logonya ya Pak ya? PPMKI, Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia. Yang jelas saya nggak bisa pakai ini. Orang saya bukan anggota. Hanya ketuanya ya? Iya, harus jadi anggota dong. Oke, silakan Pak. Pak Asman, apa kabar? Apa kabar Pak? Ayo, kita cerita-cerita. Ini kesini nggak bareng satu mobil tuh? Enggak. Mobilnya beda-beda. Iya, karena mobil-mobil kuno atau mobil klasik itu ukurannya beda-beda juga ya? Beda-beda. Kadang-kadang lebih gede gitu kan? Tapi Pak Roni tadi saya masih penasaran, bicara mobil kuno, mobil klasik sama Pak Asman. Ada nggak sih kriteriannya? Kenapa disebut mobil kuno? Kenapa disebut mobil klasik? Mobil antik? Atau apa istilahnya tuh? Ya, Dike, jadi memang kita ada pengkategorian mobil ini. Tapi memang ini tidak standar. Jadi di beberapa negara juga memang ada kategorinya masing-masing. Yang penting orang paham ya maksudnya ya? Orang paham. Jadi memang kita mendefinisikannya ada mobil yang pre-war. Jadi itu adalah mobil klasik, mobil-mobil kuno yang dibuat sebelum Perang Dunia. Itu baik Perang Dunia pertama maupun kedua. Nah setelah itu ada lagi yang post-war. Oke. Yang post-war itu di atas tahun 45 biasanya. Setelah Perang Dunia kedua ya. Kedua. Nah kemudian kita di PPMKI sendiri, kita juga bikin aturan juga. Itu macam-macam juga aturannya di negara-negara lain. Tapi kita di sini kalau untuk bergabung dengan PPMKI, kita mengkategorikannya mobil kuno atau mobil klasik ini di bawah tahun 78. Di bawah tahun 1978 ya? Berarti 40 tahunan ya? Ya, 40 tahunan. Memang ini kita, regulasi kita, internal kita berubah-ubah, Pak. Ini umur mobilnya kan? Umur mobilnya. Bukan umur pemiliknya. Bukan. Kita dulu mengkategorikannya mobilnya tahun 50 tahun ke bawah. Kita anggap klasik. Kita regulasi lagi 55, 60, 65 sampai di atas usia 40 tahun. Pokoknya mobil di atas 40 tahun, itu kita anggap sebagai mobil kuno, mobil klasik. Tapi karena perkembangan zaman terus-menerus, Pak, karena tiap tahun akan naik terus. Jadi mobil juga dengan teknologi terbaru juga bisa gabung. Ini kita batasin tahun 78. Kenapa tahun 78? Karena kita anggap klasik, karena tahun 78 itu bempernya masih dari besi, Pak. Bukan dari plastik, bukan dari fiber, kemudian kurum-kurumnya juga masih banyak. Dan biasanya tahun 78 itu masih menggunakan platina sama karburator, Pak. Jadi bukan pakai CDI, bukan pakai injection, dan lain sebagainya. Tahun 80-an ke sini sudah banyak yang fiber, ya? Atau bempernya itu nggak kelihatan bemper? Menyatu ya dengan bodi, ya? Ya, regulasi untuk safety. Kalau di Amerika, bempernya adalah bemper besi sebelum 80. 70 itu bempernya besi. Setelah 72, karena regulasi safety, dia harus pakai bemper fiber. Oh, jadi semua ada alasannya? Ada alasannya. Nah, tapi kalau saya misalnya mau jadi anggota partai PPMKI, gitu kan? Itu syaratnya harus memiliki mobilnya, atau menguasai mobil. Mobil kan sumbernya bisa saja, misalnya pemberian, atau mungkin dia sewa, atau pinjaman itu diatur nggak sih, Pak Raoni? Nah, ini agak unik nih, Pak. Di PPMKI ini sesuai dengan singkatannya, Pak. Perhimpunan penggemar mobil kuno Indonesia. Jadi, Bapak ini, Pak, apa, DK sebagai... Nggak pakai Pak Pak, DK. Nah, DK ini... Kalau pakai Pak, nanti DK-nya udah klasik, Pak. Udah klasik. Value-nya tinggi nanti. Berarti masuk member, dong. Nah, jadi tadi yang untuk jadi anggotanya, kita sesuai dengan singkatannya. Perhimpunan penggemar. Penggemar. Jadi, Pak, DK ini nggak punya mobil, nggak punya mobil pun, nggak apa-apa. Tapi apa yang mau dibanggakan, Pak? Ya kan, nanti giliran jalan-jalan, atau touring, ada pameran gitu. Eh, naiknya kendaraan orang gitu kan? Iya gitu, tapi pada prakteknya, pasti mereka gabung ke kita sebentar, lihat, mereka pasti akan membeli. Tergerak ya? Tergerak. Oh, iya, iya, iya. Terus diracunin. Iya, iya, iya. Diracunin yang positif lah itu, kan? Positif, iya. Tapi tadi Pak Asman bilang gini, Pak Rony. Itu mobil kuno atau mobil klasik ternyata bisa jadi instrumen investasi, ya. Itu Bapak ada pengalaman khususkah tentang investasi mobil kuno ini, Pak? Ya, banyak sekali nih, Pak. Eh, DK. Nah. Jadi, memang kita ini, saya kebetulan sama Pak Asman ini awal-awal nih, Pak. Jadi, kita memang udah agak lama juga. Sesepuhnya. Kita awal, jadi kita memang dulu, mobil-mobil klasik ini memang harganya itu memang rendah-rendah. Rendah-rendah. Awal-awalnya. Awal-awalnya. Ini awal PPMKI berdiri atau? Iya, di awal-awal tahun 90-an. Oh, berarti PPMKI sudah berdiri ya sebenarnya ya? Iya, sudah berdiri. Nah, itu memang harganya itu rendah-rendah. Tapi, karena orang juga masih belum tahu ini kelebihan mobil klasik dan lain sebagainya. Nah, tapi setelah kita melek, bahwa mobil klasik ini di dunia juga memang punya value tinggi. Iya, jumlahnya terbatas. Jumlahnya terbatas. Kemudian memang quality mobilnya juga bagus. Nah, ini harganya yang terus melonjak. Apalagi... Jadi memang pasar ya yang menentukan harga ya? Pasar yang menentukan. Tapi memang di luar negeri juga memang ada beberapa patternnya juga. Bahwa ini adalah mobil-mobil klasik untuk di koleksi. Koleksi item. Tapi misalnya gini Pak Asman, saya tahu nih mobil-mobil klasik ini kan punya nilai investasi kan. Ya, saya jadi pemburu mobil klasik untuk memang bukan saya koleksi, untuk saya investasikan. Kayak misalnya properti, ya, apa, emas misalnya kan dan seterusnya. Itu boleh nggak? Artinya dari sisi idealisme nggak apa-apa. Jadi gini, kalau kita mau senang pada sesuatu, ya, mobil klasik. Artinya secara historis kita harus research. Pertama, ya kan, itu keluaran brandnya apa. Misalnya Mercedes Benz, ya. Tipenya Y90 SL. Tahun produksinya 1955 sampai 1963. Wow, bapaknya belum lahir. Nah, 1955 sampai 1963 kan. Berapa jumlah produksinya? Kalau 1955 mungkin 1.700 unit yang diproduksi di seluruh dunia berarti? Seluruh dunia. 1.700 unit. Jadi kalau 1.700 unit, kita lihat sekarang yang ada di dunia ada berapa sih? Yang masih layak. Nah, itu kita langsung lihat. Oh, Y90 SL dijual di Amerika berapa? Misalnya kan? Misalnya produksinya cuma 1.700 unit, tapi sampai hari ini yang masih ada. Yang survive? Ya, yang survive ya. Karena ada yang sudah jadi barang rongsokan. Itu beda kan? Bisa mungkin cuma 100 gitu ya? Ya, cuma mungkin lebih dari 100 ya. 300 lah eliserasinya kan. Nanti kita browsing 1955 1.000 TSL for sale. Di Amerika itu keluar harganya. Nanti itu kan dijual. Ebay juga itu? Ya, 65.000 USD. Wow. Oke. 65.000 USD. Untuk mobil satu itu ya? Itu kan bahannya aja. Bahannya nanti layak jalan, tapi ya mobilnya belum di restorasi. Oh, belum di apa-apain? Belum. Oh ya? Kalau kita fully restore, itu harganya udah 150.000. Oh, 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 oh. Gimana caranya Pak? Biar saya nanti masuk kategori presenter PPMKI, makin tua saya, harga saya makin mahal Pak. Nah, perlu dirawat tuh di Lestarika. Perlu dirawat ya? Di Lestarika. Wow, keren banget ya. Populasinya kalau di Amerika kan lebih banyak daripada di Indonesia. Iya. Ya kan? Kalau di Indonesia ada mobil itu, harganya bukan 150.000 USD lagi. Saya nggak bicara harga Pak, tapi menjadi satu di antara 300, ya kan? Itu priceless loh Pak. Betul. Luar biasa. Nanti saya mau tanya perasaan Bapak dan keluarga tentang mobil di rumah di September berikut. Kita rehat sejenak, jangan kemana-mana bareng saya dalam DK Show.